Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kelas matematika bersama Misania Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mereview Untuk persiapan PTS part 3 ya, bagian terakhir Mengenai materi, garis, dan sudut Disimak baik-baik ya Nomor 18 Tentukan kesamaan sudut berikut 21.000 Kalau tanda petiknya ada 2, berarti dibacanya detik ya 21.600 berapa derajat? Oke, karena yang kita ketahui adalah 1 derajat Itu sama dengan 3.600 detik Ketika dari detik yang diketahui kemudian yang ditanya adalah derajat Maka kita bagi ya 21.600 kita bagi dengan 3.600 Bisa kita coret nih, ada 2 angka 0 ya Ada 0 nya 2 di bawah dan di atas bisa kita coret Kemudian sisanya adalah 216 dibagi 36 Hasilnya 6 derajat Mudah ya Nomor 19 Jenis-jenis dan ukuran besar sudut Oke, disini kita ingat-ingat lagi ya Ada yang namanya sudut lancip antara 0 derajat dan 90 derajat Kemudian sudut siku-siku tepat 90 derajat Ada sudut tumpul antara 90 derajat dan 180 derajat Setelah itu ada apa lagi? Ada sudut lurus yang besarnya 180 derajat Kemudian ada sudut refleks Besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat Yang terakhir itu ada sudut 1 putaran penuh Besarnya 360 derajat Nomor 20 Jika sudut X dan sudut Y saling berpelurus Dan besar sudut Y sama dengan 38 derajat Maka sudut X adalah Nah disini kata kuncinya adalah sudut saling berpelurus Jadi sudut X ditambah sudut Y akan sama dengan 180 derajat Kita substitusi atau kita masukkan angka yang sudah diketahui adalah sudut Y ya Sudut X nya kita tambahkan sudut X ditambah 38 sama dengan 180 derajat Untuk mencari X nya berarti positif 38 kita pindah ke ruas kanan ya Jadi kebalikan dari positif adalah negatif Sudut X sama dengan 180 dikurang 38 Kita hitung sudut X akan sama dengan 142 derajat Selesai Nomor 21 Diketahui sudut M 3X derajat dan sudut N 2X derajat Jika sudut M dan sudut N merupakan sudut berpenyiku Maka nilai X adalah Nah disini kata kuncinya adalah sudut berpenyiku Sehingga ketika 2 sudut yaitu sudut M dan sudut N dijumlakan Besarnya harus 90 derajat Sudut M nya kita masukkan 3X masih dalam bentuk aljaber Kita tambah dengan sudut N nya 2X sama dengan 90 derajat Sejenis ya 3X dan 2X sama-sama ada X nya punya variable X Kita jumlahkan hasilnya 5X sama dengan 90 Kita mau cari X nya aja nih Nah 5X kan artinya 5 dikali X ya Berarti untuk mencari X nya 90 dibagi 5 Nanti dihitung hasilnya ketemu 18 derajat Sudah sampai disini ya Cukup mencari nilai X nya saja Next nomor 22 Itu ada sudut-sudut saling bertolak belakang Disini kalian bebas ya Mau gambarnya seperti apa Kemudian dinamai seperti apa Disini Miss punya 2 garis yang saling berpotongan Di satu titik Miss namain disini EFGH Dengan titik potongnya ada di O Berarti karena sudut yang saling bertolak belakang adalah sama besar Maka sudut EOH itu akan sama dengan sudut FOG Satu lagi berarti ada EOF akan sama dengan GOH Bisa ya Nomor 23 Hubungan antara garis dan sudut Kita review lagi Disini ada garis K yang sejajar dengan garis L Kemudian dipotong oleh garis lain yaitu M Membentuk 8 sudut ya Kita namakan disini A1 A2 A3 A4 Disini B1 B2 B3 Dan B4 Jadi ada 2 bagian ya Bagian A dan bagian B Nah disini yang Miss kasih tanda warna orange Ini bagian dalamnya A3 A4 B1 B2 Selain itu namanya bagian luar Oke kita mau review tentang sudut sehadap Sudut berseberangan dan sudut sepihak Beserta besar sudutnya itu berapa Kalau sudut sehadap yang mana A1 dengan B1 Besar sudutnya akan sama besar Jadi Miss bisa kasih tanda sama dengan disini ya Sudut A1 sama dengan sudut B1 Ini artinya besar sudut A1 akan sama dengan besar sudut B1 Mana lagi yang sehadap A2 dengan B2 Sudut A3 dengan B3 Yang terakhir sudut A4 dengan B4 Bisa ya Jadi sehadap nih Beda bagian aja Tinggal posisinya sama persis A1 kan di atas sebelah kiri ya Nah B1 juga di atas sebelah kiri gitu Oke Sekarang kita bahas sudut berseberangan Nah disini ada dua bagian ya Sudut dalam berseberangan sama sudut luar berseberangan Oke kalau berseberangan itu Besar sudutnya juga akan sama besar Kita fokus sama bagian dalam dulu ya Berarti kalau A3 dalam berseberangannya sama yang B1 Bisa ditulis dengan simbol sama dengan Karena besar sudutnya sama Selain itu ada apa lagi A4 A4 kan bagian dalam ya Tapi berseberangannya sama yang mana Sama yang B2 Kalau luar berseberangan berarti fokusnya sama bagian luar A1 A1 luar berseberangannya sama B3 Kemudian A2 akan sama dengan Dengan sudut B4 Yang terakhir ada sudut sepihak Sudut sepihak itu juga ada dua bagian ya Sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak Tinggal kebalikannya aja dari sudut berseberangan Kita fokus sama bagian dalam dulu A3 berarti sepihaknya dengan B2 Nah untuk sudut sepihak ini Jumlah sudutnya akan menghasilkan 180 derajat Jadi mis tulisnya seperti ini ya Sudut A3 ditambah sudut B2 Sama dengan 150 derajat Kemudian apa lagi Sudut A4 ditambah sudut B1 Sama dengan 180 derajat Kita ke bagian luar sepihak Ada A1 Ditambah B4 Sama dengan 180 Kemudian ada A2 Ditambah B3 Sama dengan 180 derajat Jadi perbedaannya disini Antara sudut sehadap berseberangan sama sepihak Yang paling beda adalah yang sepihak Karena Sudutnya ketika dijumlakan Itu 180 derajat Kalau yang sehadap sama berseberangan Berseberangan itu besar Sudutnya akan Sama besar Kita Tes coba nih Disini ada Garisnya Persis ya Coba kalau misalkan A1 nya disini 120 Berarti yang sehadap kan sama yang B1 ya Ini juga 120 Kemudian Ada yang namanya dalam berseberangan Itu juga sama besar Nah B1 kan dalam berseberangannya sama A3 ya Posisinya disini Berarti ini juga 120 Luar berseberangan juga sama besar Berarti A1 Luar berseberangannya sama B3 Disini ya Ini juga 120 derajat Gitu Sekarang kalau dalam sepihak Dalam sepihak Totalnya harus 180 Nah kita sudah ada 120 Berarti 180 Dikurang 120 Hasilnya 60 Begitu juga Dengan yang sebelah sini Ya Kemudian Yang luar Luar sepihak Juga totalnya Harus 180 Berarti ininya 60 derajat Begitu juga Dengan yang sebelah sini 60 derajat Gitu Kalau gak mau pusing-pusing Berarti Bisa aja Dengan alasan Misalkan A1 Dengan A3 Itu bertolak belakang Nah Tolak belakang itu Besar sudutnya Juga sama Besar Kemudian A1 Dengan A2 Ada hubungannya Tidak Ada ya Itu hubungannya Saling Berpelurus Nah Totalnya harus 180 A1 Dengan A4 Itu juga Berpelurus A4 Dengan A3 Berpelurus A2 Dengan A3 Juga berpelurus Gitu ya B1 B3 Itu tolak belakang B2 B4 Itu tolak belakang Oke Semoga bisa dipahami ya Next Nomor 24 Diketahui Dua sudut Saling berpelurus Yaitu Sudut AOC Dan BOC Berturut-turut 3X plus 15 Berarti ini Punyanya sudut AOC Dan 2X plus 10 Ini Punyanya Sudut BOC Yang ditanyakan Besar Sudut AOC Kalau kita Gambarkan Itu akan Seperti ini ya Sudut AOC Saling Berpelurus Dengan Sudut BOC Nah Karena ada Kata-kata Saling Berpelurus Berarti Kedua sudutnya Dijumlakan Hasilnya 180 Derajat AOC Kita tulis dulu Aljabarnya Boleh BOC Kemudian Kita pindahkan AOC Ditulis Aljabarnya Adalah 3X plus 15 Ditambah BOC 2X plus 10 Sama Dengan 180 Derajat Karena Berpelurus Kita lanjutkan Perhitungannya Dengan Suku Yang sejenis Yang ada X-nya dulu 3X Tambah 2X Hasilnya 5X Kemudian Yang tidak ada X-nya 15 Ditambah 10 Hasilnya Positif 25 Sama Dengan 180 Kita Pisahkan Dulu Yang tidak ada X-nya Ke ruas Kanan Berarti Ruas kirinya Masih ada 5X Sama Dengan Ruas kanannya 180 Dikurang 25 Jadi Positif 25 Pindah Ke kanan Lawan Dari Penjumlahan Pengurangan Kita hitung 5X Sama Dengan 155 5X Artinya 5 Dikali X Untuk Mencari 1X Atau X Adalah Dibagi 155 Dibagi 5 Hasilnya 31 Itu baru Nilai X-nya Yang ditanya Adalah AOC AOC Bentuk Aljabarnya Adalah 3X Plus 15 Kita Masukkan Nilai X-nya Berarti 3X Artinya 3 Dikali X Sehingga 3 Dikali 31 Ditambah 15 3X 31 Itu 93 Ditambah 15 Hasilnya 108 Derajat Bisa ya Soal terakhir Perhatikan Gambar Berikut Tentukan Selisih Sudut BOC Dan AOB Kita Cek Cek Dulu Bagian Atau Apa Angka Atau Simbol Yang Diketahui Di gambar Disini Yang Diketahui Cuman Sudut DOE Besarnya 51 Derajat Tapi Disini Diperhatikan Ada Simbol Bentuk Persegi Artinya Ini Menunjukkan Sudut Siku Siku Kalau sudut Siku Siku Besarnya Berapa 90 Derajat Oke Coba kita Selesaikan Cari dulu Sudut BOC Kalau kita Perhatikan Sudut BOC Ini Sama Dengan Sudut AOD Karena Bertolak Belakang Gitu Ya Nah AOD Ini Terbagi Menjadi Dua Sudut Ada AOE Ditambah DOE AOE Di sini Diketahui Dalam Bentuk Simbol Persegi Jadi Sudut Siku Siku Besarnya 90 Derajat Ditambah 51 Hasilnya 141 Derajat Itu Sudut Yang BOC Kemudian Kita cari Sudut AOB AOB Ini Ditambah BOC Itu Sama Dengan 180 Derajat Karena Ber Belurus Kita cari AOB Berarti BOC Kita masukkan 141 Sama Dengan 180 Sudut AOB Akan Sama Dengan 180 Dikurang 141 Pindah Ke kanan Positif 141 Sehingga Sehingga Sudut AOB Sama Dengan 39 Derajat Ya Ditanyanya Apa? Selisih Selisih Itu Berarti Dikurang Angka Besar Dikurang Angka Yang Kecil Nah Disini BOC Lebih Besar Berarti BOC Dikurang Sudut AOB Sudut BOC 141 Dikurang 39 Hasilnya 102 Derajat Gitu Oke Sampai Disini Bagian Terakhir Review Untuk Persiapan PTS Silahkan Diulangi Kembali Semoga Bermanfaat Sukses Untuk PTS Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh